Mirsa Orion Farm kita akan terus membagikan info terbaru tentang kapal selam KRI Nanggala 402. Mengenal kapal selam KRI Nanggala 402, pabrikan Jerman 1979, dijuluki Monster Bawah Laut. Kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak pada Rabu, tanggal 21 April 2021, pagi. Kapal ini merupakan salah satu kapal selam yang resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan alutsista Indonesia pada 1981. Hilang kontaknya kapal selam buatan Jerman ini dibenarkan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Berdasarkan keterangannya, KRI Nanggala 402 diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali, sekitar pukul 3 waktu setempat. Baru izin menyelam, setelah diberi klirense, langsung hilang kontak kata Hadi. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Al-Kadis Penal, Marsikal pertama Julius Wijoyono mengatakan, kapal selam ini membawa 53 orang yang terdiri dari 49 anak buah kapal ABK, seorang komandan satuan, dan 3 personel senjata. Kapal KRI Nanggala 402 juga memiliki teknologi persenjataan mutakhir. Karena kecanggihannya itu, bahkan kapal selam ini dijuluki, monster bawah laut. Berikut profil KRI Nanggala 402 yang dikabarkan hilang kontak. Buatan Jerman Nama, Nanggala, yang disematkan dari kapal KRI Nanggala 402 tersebut diambil dari senjata pewayangan. Kapal tersebut dibuat oleh pabrikan Hohalswerke Kiel, Jerman tahun 1979 tipe U 209 per 1300 dan memiliki berat 1395 ton, dimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter. Rabu, tanggal 21 April 2021, KRI Nanggala 402 ini merupakan satu dari dua kapal selam kuah pabrikan Jerman itu. Pengadaan kapal selam ini, pada 1981, diawali karena Indonesia tinggal memiliki satu kapal selam yang masih bisa menyelam dari 12 kapal yang dimiliki. Dengan demikian, Indonesia pun akhirnya memiliki KRI Nanggala 402 buatan Jerman itu sebagai alutsista Laut Nusantara. Melaju lebih kurang 25 knot. Kecepatan kapal selam ini pun tak diragukan. Kapal KRI Nanggala 402 diketahui dapat melaju dengan kecepatan lebih kurang 25 knot. Hal itu dikarenakan kapal selam ini mengandalkan mesin diesel elektrik. Setelah overhaul, KRI Nanggala 402 telah dilengkapi sonar teknologi terkini dengan persenjataan mutakhir di antaranya torpedo dan persenjataan lain. Sebelumnya, kapal ini sempat menjalani perawatan di galangan kapal Daiwo Shipbuilding dan Marine Engineering, Korea Selatan pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Jadi tempat latihan TNI-AL, kapal KRI Nanggala 402 ini aktif melakukan sejumlah misi penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut. Di sisi lain, kapal tersebut juga kerap digunakan sebagai tempat latihan yang digelar TNI-AL. Pada tanggal 8 April sampai tanggal 2 Mei tahun 2004, saat latihan operasi laut gabungan, kapal KRI Nanggala 402 ini menunjukkan kemampuannya sehingga dijuluki, Monster Bawah Laut. Saat itu, KRI Nanggala 402 menunjukkan kemampuan dengan menembakkan torpedo. Sesuai dengan kemampuan mutakhir yang ia miliki, kapal selam ini pun sukses menenggelamkan krirakata yang dijadikan sebagai sasaran tembak dalam latihan. Pencarian terus dilakukan. Kapal selam KRI Nanggala 402 diduga sempat mengalami blackout atau mati listrik sebelum hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Dugaan itu berdasarkan hasil analisa sementara yang disampaikan Dinas Penerangan Angkatan Laut, Dispenal, melalui keterangan tertulis pada Rabu malam. Kemungkinan saat menyelam statis terjadi blackout sehingga kapal tidak terkendali dan tidak dapat dilaksanakan prosedur kedaruratan, seharusnya ada tombol darurat untuk menghembus supaya kapal bisa timbul ke permukaan. Sehingga kapal jatuh pada kedalaman 600-700 meter, demikian keterangan tertulis Dispenal, Rabu malam. Dalam upaya pencarian kapal melalui pemantauan udara menggunakan helikopter ditemukan adanya tumpahan minyak di sekitar area hilangnya KRI Nanggala 402. Tumpahan minyak itu kemungkinan muncul karena kerusakan tangki BBM akibat tekanan air laut. Jangan lupa like and subscribe channel youtube Orion Farm and Garden Brother. Nantikan informasi terupdate selanjutnya, wassalam.